What's up guys, balik lagi di Infection Nah, jadi ini udah hari Senin lagi dan gue mau ngucapin juga buat kalian yang mungkin lagi di perjalanan mudik lagi mau mudik besok atau mungkin malam ini atau lagi nonton lagi mudik semoga selalu dilindungi dimanapun kalian berada dan bisa ketemu keluarga-keluarga di kampung halaman merayakan Edufitri dengan bahagia dan tetap menjadi dark system ya teman-temannya ingat lebaran boleh lebaran, top up yang banyak di MP Shop top langsung, nanti gue kasih kode voucher ntar, abis ini kalian nonton dulu videonya biar tau kode voucher diskon 20% itu, mantep banget guys kalian tinggal transfer-transfer langsung semua dapet jadi skin walaupun ya skillnya tetap gitu-gitu aja ya teman-teman kalau kita langsung aja masuk ke videonya let's go sebelum lanjut videonya, gue mau kasih tau kalau MV Shop sekarang lagi ada BA baru yaitu Suzy nah, aduh ini WA yang emang jadi inceran gue banget ya dan untuk merayakan BA baru kita gue bakal bagi-bagi kode promo Emperor Seze nah, jadi ini kode vouchernya kalian bisa pake diskon 20% jangan sampe gak dipake guys dan jangan sampe kehabisan karena ini diskonnya atau kode vouchernya itu terbatas jadi kalian langsung pake aja untuk belanja skin yang lagi banyak banget skin-skin terbaru karena event dari Mobile Agents juga lagi banyak maka jadi buruan langsung aja buat kalian semua top up di MP Shop klik link ada di pin, komen di bawah sekali kedip langsung masuk oke, dari Repiple TV apa nih? Aran, asal dari mana? Aran, oh mana ya? Jakarta 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 Kak Buki, asli dari mana? Dari Medan Kak Buki, Medan, Ako, Koko, Koko Serang Serang Asli, asli dari mana? Medan Medan Asli dari mana? Gugun, Gugun Medan Medan Yowie, asli dari mana? Yowie, mana? Bekasi Ayo Bekasi Ayo 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 Kayak Yowie dia Emang bener-bener bocah tiktok coy Semua yang ada viral-viral di tiktok tuh kayak dia tau gitu loh si Yowie dan dia emang aktif banget gue sering banget nih dia tuh joget-joget Nggak jelas ya Yowie ya Oke Iji Keren banget Keren banget Tapi Kali yang sangat mencet Tapi Editor gue juga bisa guys ternyata bikin 3D kayak gini ya Nanti Kalo ada momen gue jago Gusion gue Ntar gue minta dia bikinin kayak gini ya ya Caya awas lu ya Karen Franco Oke Oh Franco sekarang kayak gini Nggak ada ya Ini orang gila Ini Ini contoh-contoh user Franco Tak kena-kena Kalo lagi main Terus dia bikin Eh dia pake script Untuk kelihatan jako Ah ini jangan dicontoh ya Adik-adik Apalagi buat kalian yang baru download Mobile Legends Nggak pernah old Franco kayak gini ya The Big Animal Ini sebelah sini belum nih Lu 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 ya ini sebelah sini belum semen gue nih sini repot banget dah cape gue cape gue ini apa sih iya oke guys anak gue ya karena ini kita hanya bertiga jadi bini gue lagi beres-beres ditemani Dizzy lihat cat ada cat parin ngelapin lu beresin oh mulut ya diem ga lu gue tampar lu iya tapi kucingnya random banget ya weh stop stop eeeh lu belum ngasih ikan ke gue lu oh iya lupa bang masih ada ga itu ikannya tenang aja coy mau apa nih mau apa nih eh udah dikasih ikan masih ga ga kosong lagi paling megalodon ga nyampe tuh lo ga nyampe nih naik berdiri makanya berdiri ya denger kasih lo gue ngobong berdiri ya iji paling drama ya yaitu husky ah cape ya jadi orang beko selalu ada aja ya idenya ya hmmm rc pen kenapa dia lumba-lumba dark system lah harusnya lumba-lumba tuh dibawah tupai tupai itu memang dewa ya luar ini adalah sebuah fakta kalau spirit animasi tupai merupakan kasta tertinggi di mobile legends gak dong dari seluruh spirit animasi di mobile legends kebanyakan pro player bahkan yang terkenal jago banget mendapatkan spirit animasi tupai dan berikut dan berikut beberapa pro player yang mendapatkan spirit animasi tupai tersebut siapa aja ada aura mvp m1 disini dia berhasil mendapatkan spirit animasi tupai yang kedua ada kinsans disini dia juga berhasil mendapatkan spirit animasi tupai selanjutnya ada dokter mlbb disini dia juga berhasil mendapatkan spirit animasi tupai dan yang terakhir ini agak sedikit berbeda dan disini dia berhasil mendapatkan spirit animasi lumba-lumba si si papa dapet Dolphin dapet lumba-lumba eh lumba-lumba itu harus baca guys detailnya itu harus dibaca dia itu pelindung dia itu kayak sering mengorbankan nyawanya kalian yang dapet lumba-lumba kita walaupun dibilang sistem jangan bersedih guys tidak mereka itu so jago tupai-tupai itu ya ya ampun ini kenapa tiba-tiba kayak gini langsung pemuda amanah namun terlihat elegan kali lagi apa lagi pusing nih singkatannya pemuda amanah 200 juta dari pikiran kerekening keren kenapa jangan-jangan dibaca kamu belum bisa bacakan oke pak api ini dia pak api ini sebab yang ini itu yang itu ini tapi ini iya iya ya ampun iya iya ini aja ya yang ada aja ya udah rekam belum guys udah rekam gak? udah rekam udah ini lah ya dark side of best midlaner Indonesia tapi Kagura emang udah nggak layak pakai sih sekarang kalau di rank tinggi ya apalagi ya kalau misalnya di rang rendah masih bisa-bisa aja harusnya itu mode kumar itu mode kumar ini mode kumar guys mana mode kumar? ini waktu kumar gak ada damage coy Kagura tuh mode apapun sedap aja sama mati cokelat gua ya ampun sas itulah ya sejak aku jagonya player kalau emang hero nya itu tidak kompetibel untuk meta sekarang gak akan bisa guys kayak Kagura nih udah main mainnya susah belajarnya susah di nerfnya kayak gitu karena bingung gua sama Moonton ya hero gua semua di nerf oke masih ada yang berketu kenapa ya? hujan belum minta apa-apa belum minta gua ya ampun bang kumis ketika leslie ulti sniper ready tank tolong aku tank ini ini Sniper ready kalau воartis si ya siapa yang memadahkan ya oartis terlalu nyebelin sih ya kalau leslie kadar jauh gampang kan oke bidih wah ini kairi zaman OP-OP nnya guys harus diakui kairi mode poni samping itu adalah Prime Kyrie ya ini yang dia ganti beli rose gold bukan sih tuh aduh gila kangen banget ya liat jungle damage gini ya maksudnya kayak ada Yusunshin, ada Granger dan lain-lain gila ini kayaknya yang bikin videonya ini lagi bodek kangen sama Kyrie karena sekarang liat Kyrie coba pake Agamon pake si Predrin sama pake apa satu lagi itu guys Barat, Predrin, Baksi loncat gak deh kubar apalah Iksiani cara memakan Uya oke ya ampun Iksia cara memakan Uya ini udah dipastikan dah Iksianya baru satu match dan ini pasti klasik yakin banget gue si botak, oi bangkome Melati dong, jelas kalau hasilis siapa dit Melodi lah melodi halo lu wek, wasinya siapa? siapa? sudah pasti megawati woy 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 Calvin Binata ya ampun ini kenapa dia ngelawak kayak gini masih kayak tumben banget cewek bikin-bikin video short comedy gini ya gak jelas oh pantes guys alasan kenapa si Sun ini cewek itu sering banget tergantikan oleh Albert ya karena dia itu lagi sibuk nge-o-shi-in ya ini tadi ya oke kenapa lo main lagi oh brusco gak tau guys kenapa ya sedikit aja kirvin dengan oke because experience green books shot calling penyhisat magist thing bagus di mana? mau larak mana? bagus-bagus cowok buset diakui sama romer saingannya tapi ya kayaknya gua hampir enggak pernah denger ada orang yang bilang kalau finn itu jiwa kepemimpinannya enggak bagus atau gimana gitu ya di di apa namanya komunikasi gitu ya karena emang finn ini short poem bagus cuma emang terkendala seringnya kita lihat itu di mekanik doang dan itu ya karena juga udah player akhirnya sangat lama tapi yaitu guys ya sekarang itu short call orang tuh enggak cukup emang harus bener-bener diiringi dengan mekanik karena kayak juara dunia kalau kita lihat kayak brand terus siapa lagi sih tim-tim penguatu brand eko selamat tuh mekaniknya juga kayak aduh gila-gila banget tapi ya harusnya finn masih bisa lah orang dia masih muda masih bisa banget untuk dia ngejar ketertinggalannya akhirnya dari mekanik ya oke uh sekarang banget selamat gak nih musik pelotis sekali ada bapak martin ini ini maka biasa yang kayak gitu kayak gitu endingnya keren loh bang kenapa ini lumalah spirit animal ini pas di lumba-lumba tuh V ofi Masya Rom kenapa nih orangnya sumpah gua gua tuh ya nge'at mukanya si siapa nih Alpine ini ya karena pengen gua tonjok Karena ngebelin banget gitu loh Kita nonton ya Kita bikin heptasis Langsung gas tipis-tipis Oke Darah berlapis-lapis Ulti gak abis MM pun kritis Ura! 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 Apa gak pengen toncok? Astaga mana Dia tuh bisa yang kayak gimana sih? Kayak satu ngeliat seara satunya lurus Kayak Wah! Udah makan, udah mandi, udah sholat Baterai 100% Terus Ya ampun Kirain bakal ngebantai Atau apa Aduh! Udah makan, udah mandi, udah sholat, baterai 100% Yang belum itu Lu belum jago bang Udah, udah ngepit Buseet Zilong rom Zilong rom Kayaknya ya Zilong seber Hero yang diciptakan tuh untuk Menjadi di troll gitu loh Oh lepas Anti gores ya Aduh sedap Sedap Nikbat banget Bang Oh Ngomong apa ini Oke Oh lagi coba nyuri ya Iksianya Nikbat banget Ini Siap Apa itu tadi Sekali lagi guys Who are you Keren banget Keren banget Kenapa Nah itu komputernya Pake hero apa tuh Buset Revamp kah Revamp Animasi skillnya Keh Elf skillnya Ini beneran atau enggak Anjir ada Ada si Pagodanya gitu ya Wedeh Jadinya termang gini Gatau tapi ini Apakah script Atau Emang di advance server ya Cuma menarik lah ini Semoga Tapi kayaknya script deh Kayaknya script sih guys Feeling gue ya Udin Tadi tu lawan siapa MV ke MV nya yang lemah Buset Apa yang jadi Dalam seminggu tuh Macam mana Homeboys Bincang as a team Untuk comeback stronger Sebab Nampak last week You guys Agak disappointed Juga lah Dengan result kan Aku rasa sebab Tadi tu lawan siapa MV ke MV nya yang lemah Buset Eh maksudnya Aduh Ya Allah Aduh Udin ternyata Bisa 100% Keluar diri Kami melakukan Biasa-biasa saja Tapi ya Sebab Once again MV nya yang lemah Jadi ya Easy gitu Buda nih kan Baru cekai Tadi tu lawan siapa MV ke Sebenernya Bener kayak Udin nih Walaupun mungkin Ya dibilang Sekarang sejago Sampai kayak prime nya dulu Mungkin enggak Cuma Menurut gue Kita sebagai penikmat Gue sebagai streamer MPL juga Sangat butuh Si player-player Kayak Udin ya Maksudnya kayak Nggak peduli Dengan omongan orang Dan dia tetap Menjadi dirinya Dengan ciri khasnya Yang gue tau Itu juga pasti Dia emang Membranding dirinya Seperti itu Butuh lah Buat entertain sih Kalian Teman-teman di Malaysia Yang tinggal di Malaysia Yang ngikutin MPL Malaysia Harus bener-bener Berbangga lah Udin udah disana ya Jadi lebih entertain Pastinya kan Oke Runok sih Nge-kill Oke Terus Alpa Mati Lapu udah pasti Ini mungkin lapar ya Udah detik-detik Mau buka puasa ya Jadi kayak udah Nggak fokus gitu kan Tapi Udah lah Kalau lapar tuh Jangan login bro Jangan login bro Banana gold Udah kayak kingdom coy mereka ya Astaga tapi iret emang kocak sih Banana gold Menang banana gold Ki plus kalah terus Oke Oh iwan nih Kenapa dia Oh lagi bersama atas Oh ketemusan Oh dia lagi mau ngegasans ya Wah ini kayaknya salah nih Keputusan mereka ngegasans nih Enggak mati Itu nih Salah Berusaha dengan orang ya Salah sekali Anjir loh Digas kayak gitu Udah ada user Udah fake sana Ya sebenernya mungkin Kalau misalnya Cara ngegasnya bener Bisa mati Cuma Ya maksudnya digasnya sans ya Bukan poke Bukan poke Apa namanya Mitik perbatasan Lalu dikasih Pak bisa dipecat Kalau RRK sampai gak lolos Playoff Waduh Apa nih Banget Pak Ape bisa beneran dipecat Kalau RRK sampai gak lolos Playoff Jangan lupa Paling dulu guys Jadi beberapa waktu yang lalu CEO dari tim RRK Yaitu Andrian Paulin Atau yang lebih akrab Kita panggil dengan sebutan Pak Ape Teru aja melakukan live stream Bareng dengan mantan analisi Force Legion Yaitu Adi Setiawan Atau dulu sering dipanggil Dengan sebutan Hyde O'Brien Nah Di dalam live stream tersebut Mereka tuh sempet ngobrolin Tentang seputar tim RRK Tapi Tiba-tiba Obrolan mereka tuh Nyenggol mengenai Dirasatnya Mas Pape Kalau RRK sampai gak lolos Playoff Di MPL Season 13 Kali ini Oke Yaudah Gak apa-apa Akhirnya RRK harus Bekerja ekstra Lebih keras lagi Untuk nemuin Fondasi-fondasinya Yang dulu pernah Kita buat Di Season 5 Ya Ya udah Gak apa-apa Jadi ini Tantangan Kalau misalnya Gak ada tantangan Bosen juga Asal jangan Ini aja Kalau lolos Playoff Hahahaha Waaaah Waduh Kalau sampai gak lolos Playoff Gimana Pape Wajah Hakaplah itu Worst case Scenario gitu Pape Wah Dipecat sih Saya sumpah Wajah 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 Saya subscriber Saya harus buruan 100 ribu Biar jadi YouTuber Kalau dipecat Gimana Ginggis ya Wajah Ternyata Gak cuma player aja Yang punya beban Saya siap Menampai bapak Pernyata Punya risiko yang besar juga Kalau misalkan Dia gak bisa ngebawa RRK Untuk lolos Playoff Dan Kalau kalian lihat Posisi RRK Saat ini Ya Gua cuma bisa bilang Pape tuh Ada di posisi yang Cukup gak nyaman Dan emang bikin was-was Pasti lah Panik banget Pape bisa beneran dipecat Kalau RRK Sampai gak Ya cuma Ngeliat dari Performa RRK Harusnya Kan untuk mereka Loas playoff Harusnya masih Lumayan gede lah Ya karena Gak cuma RRK Emang underperform kan Tapi asalnya Kalau misalnya RRK Bisa improve Harusnya pasti lolos Cuma kalau misalnya Ternyata mereka Stuck Dan bahkan menurun Nah itu yang mungkin Bahaya Cuma harusnya sih Dengan adanya Lemon Finn Menurut gue Harusnya enggak ya Oke Sans lagi nih Gila hari ini Banyak banget Ini pasti Insting gila lagi nih Apa dia nembok Matilda Situ Anjir Gue kalau jujur ya Gue kalau jadi bocil Midlane Gue main midlaner Dan gue masih yang kayak Pengen jadi pro player Tutup global Sans lagi live sih Gue tonton terus Si fix ya Karena Ya pasti banyak Walaupun dia maennya Bercanda Itu tuh Secara gak langsung Lo tuh pasti Tiap orang tuh Pasti punya habit guys Tiap orang pasti punya habit Yang di luar kepala mereka Dan lo kalau bisa Belajarin itu Bisa dapetin ilmu Atau Ngeliat kayak Pola pikir dia Ya lo pasti dapet Pelajaran sesuatu yang Buat lo improve Pasti ya Oke Botak power Oh Solos nih Oke Bisa main batrix dia Hasil loh Bang Hasil loh Bang Idi Idi Hoki banget Solos Gala skill lah ya Solos tuh jago ya Sumpah Jamannya dulu Solos Prime tuh Banyak banget Tim-tim Indo pun banyak Kayak yang mau dia Jamannya dulu ya Termasuk salah satunya Tim gue Onyx waktu itu Ya Solos gak jadi Banyak yang gak jadi ke Onyx Play ready kit Jadi kan Makanya Jadi Ivox Emperor Habis itu gak juara MPL Oke Apa nih Tim-timus palu Oke Terus Buduh Itu dia Ciro-ciro yang dibutuhkan Ngeri Tapi kenapa ya Dimana ada Terry Selajago Ada Kufra Jago Tapi kadang tuh Kalo dua-duanya Koblok Itu Apa yang membuat Rai bertahan di scene Competitive Apa tuh Tidak tahu lah Lo sempat Agak sulitan Di musim lalu Bersama Tapi apa yang membuat Lo masih bertahan Masih Pengen menunjukin Karena kita tahu lah Apa aja yang lo Dapat di masa lalu Tidak tahu Prestasi apa aja Apa yang membuat Lo masih bertahan Masih bertahan Tetap aja Jiwa kompetitifnya Yang tinggi 100 juta Tapi emang Justian Emang Ya gue berapa kali Ngomong sama dia juga Emang dia punya Jiwa kompetitif Itu emang Masih sangat Membara ya Makanya ketika dia Cuma streaming Dia cuma kayak live Pegadang Itu kan Pergi main Dia tuh kayak Merasa kayak Kehidupannya Membosankan Menurut dia Makanya dia emang Balik prosin Harusnya kayak gitu ya Cuma ya Gusti pasti punya Alasan tersendiri lah Mungkin kita gak tahu Oke Siapa nih Siapa nih Ini wasit MPL Wasit MPL malah ya Ini MPL malah Atau MPL PH ya Coba kita lihat Sekali lagi guys Lucu ya Gak tahu gue Kalian komen di bawah Itu male atau PH Coba MPL Indo gak boleh kalah ya MPL Indo nya harus cari ya Harus cari loh Gak boleh kalah loh Kita MPL paling rame Cari yang paling Mantap KB Sambil Oh ini rating player gitu Kita blind ranking Pair MPL Atau per Oke Bert Bert Kalau jungler 1 sih Bert Kalau golden Kayaknya 7 dah Bert 7 Anap Anap Karena baru 9 Baru 99 Tapi dia bagus Cuy 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 Lumayan bersinar juga Season ini Harusnya top 5 Oh ya bener kan Lanaya Lanaya kayaknya Lapan Lanaya sama Anavel Menarik deh Kalau gue pegang Anavel 10 10 Drian Bukan Swello Swello 6 Oh Lapan Oke Moreno 2 atau 3 Buncak last Men sih Tapi pasti diatasnya Krayt Oh Empat Fun Waduh Kalau gue fun Gue taruh diatas Albert Ributan ini Kalau mau komentar Tukar 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 B Gimana Bupi ya 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 Udah jelas 2 atau 1 Eh Yang bikin filter Dua kata lucu Ya Apa yang Supur Red Udah Udah Stop Supur Red Kedua Ini Bener-bener Blind Bat Gue Lihat Iran Iran Aduh Satu Duanya Sebenernya Belum Terlalu Cocok Ya Kita harus Akui Aja Supur Red Tidak Perform Iran Pun Belum Belum Sampai Perform Gimana Banget Makanya Tadi Gue Bilang Yawi Tersi Satu Atau Dua Moreno Tuh Bahkan Bisa Dua Atau Satu Juga Harus Ya Kalau Dari Semua Player Yang Ada Disini Ya Coba Tetap Ini Punchline Ya Ivo Siawi Ini Bikin Filter Ini Pasti Dia Mengikuti Dua Kata Lucu Kaya Gitu An Anjing POV Persona Agresif God Laner Kenapa Tuh Uh Sekarat Buset Gue cek Idi Eh Maju lagi Anjir Persona Agresif God Laner Bener Sih Ngeri Banget Itulah Ya Lo ketemu Player Cloud Yang Jago Banget Malas Guys Main Malas Oke AP Brand Oh Pake Lowy Juga Mereka Iya Kedak Bereng Kedak Bereng Tapi Lowy Itu Walaupun Dia kena CC Selama Itu Di dalam Di dalam Lingkarannya Dia Tetap Keteleport Roger Sumatra Benekity Wah Oh iya MPL PH Lagi Bergulir Oke Freaker Set Set Oh iya Roger itu skill 2 nya Coba kita liat sekali lagi ya Roger itu skill 2 nya Kalau misalnya ada Musuh skarat Itu bakal Ngeliatin ya Bakal kayak muncul Langsung di Sekitar Roger ya Bahkan di minimap Itu keliatan Tadi dia Tadi dia ada skill 2 Coba gak ya Coba ya Nih Kita liat Skill 2 Nah Ini dia pas skill 2 nya Harusnya muncul ya Walaupun mungkin gak Di dalam jangkauan Apa kena Kenapa Eh harusnya skill 2 sih guys Yang masuk akal ya Disini Benny mungkin kayak Mau hit doang Tiba-tiba Ada supermarker Auto hitable Kill langsung Hatir jackpot Oke Atlas Mas Ini Tigreel Tapi Atlas sekarang udah kayak gak kepake ya Minotaur Anjir ini tank-tank kuat Sekarang nih Kufra Eh Kufra juga udah gak pernah pick loh Di MPL loh Franco Buseet Groh Jauhe DJ Chou Hero yang Tak pernah lepas Tak pernah lekang oleh waktu Dari japan dulu Sampai sekarang Chou ini Iya Kalian liat aja guys Dari M1 Dari M1 Sampai M5 Selalu Chou itu Bakal ada ya Karena Apa ya Hero nya menurut gue emang Untuk menjadi tank Untuk menjadi initiator Itu sangat sempurna sih Bisa dibilang ya Chou ya Walaupun di nerf Abis-abisan gitu loh Kayak dia bisa ngedamage Ngenyicil Ada immune Terus Bisa freestyle Keren gitu loh Dapet Dapet Apa namanya Engagement Kalo jago kan Jadi emang Bener-bener hero yang paling ideal lah Buat romer-romer gitu kan Busu kental manis Busu kental manis Sasa kental manis Sisi kental manis Aduh Oh iya gimana tuh Susu kuntul munus Sese kental menes Aduh-aduh Soso kental Emang lu punya Udah tebas Aduh Siapa namanya Lucita Lunai Astaga udah ditebas guys Udah kena ultimartis Oke Busu ya Buset Eh Ini ada pulnya gak sih Gila Ah ini nih Coba kita liat lagi guys Ini pasti lawan siapa di MPLPH nih pasti Harusnya Bapak pendiri loh Best exp laner in the world ya Gue perasaan deh Maksudnya di Indo Di Indo kan Yaudah lah kita udah tau lah Di Indo tuh gak akan boleh ya Ketengah ya Maksudnya kalau yang kayak gini tuh Boleh gak ya Buset Gimana gak tau lagi lawan siapa Ini coba kita liat komen deh Belum aja ketemu Fluffy Bisa kalah Itu Flamzy Buset Ya kita harus udah mendukung Player Indo ya Cuma Secara realitas sih Flamzy kayaknya Sekarang udah terlalu jauh sih guys Ini kayaknya gak ada deh Yang ngomongin lawan siapa Nanti ya Semoga aja dia yang nge-take-in lagi ya Oke Wah ini nge-take-in lagi nih Blacklist tahun Onyx Momen apa nih Oh si Kelra WON Beli Imo Gila Onyx Onyx Kelra Wah Onyx Onyx ya Onyx ini kayaknya Emang lumayan Visioner ya Timnya kalau gue liat ya Dulu Kairi Onyx PH Ini tidak menutup kemungkinan Onyx Kelra Ini bakal datang ya Ke Onyx Indo ya Ini Tolong ini Munculin video Gue ngomong kayak gini Kalau nanti suatu saat Si Kelra tiba-tiba Main di Onyx Indo ya Views tertinggi di MPLA Di Sisi 304 Dirai oleh pertandingan RRK Hoshi Wow Update views tertinggi Di MPLA Di Sisi 13 Hingga week keempat Dirai oleh match-matchnya RRK Hoshi ya Itu kita liat ya 5 match dengan views terbanyak Itu semuanya match RRK Hoshi ya RRK semua Ya sebenarnya kita gak usah heran ya Karena memang RRK ini kan punya Ormas Yang Paling banyak lah Di Indonesia ya Kingdom ini ya Mayoritas disini ya Oke Jadi kita gak usah heran Kalau match-match RRK itu Viewsnya banyak ya Tapi kita perlu Salud sih Buat Kingdom ya Walaupun timnya Di Season 13 ini Lagi terseok-seok Lagi terpongkeng Terpongkeng Lagi sering sedekah poin Tapi mereka tetap setia gitu ya Nonton tim kesayangannya Bermain Oke Tapi yang mau gue highlight disini Bukan persoalan RRK-nya Apa dong Tapi coba liat bos Match dengan views terbanyak Itu RRK Hosee Itu RRK Hosee melawan King AE King AE Itu artinya apa Artinya Banyak orang Yang menunggu-nunggu Pertandingan antara RRK Melawan Alter Ego Sudah jelas Ini akan menjadi Calon derby baru Di MPL ID Rival RRK sekarang Sudah bukan EVOS lagi Rival RRK sekarang King AE Yang lebih cocok Jadi rivalnya EVOS sekarang Yaitu RBL Derby Biru Gue melihat-lihat Makin kesini Itu populasi Alter Champs Itu semakin meningkat Semakin banyak Mungkin salah satunya Itu dari para EVOS fans Yang pindah ormas Karena semakin Kecewa dengan Performa tim Lamanya Yang makin kesini Mainnya itu Makin melempem Kayak peler Banyak Ya gue sendiri Sebagai Seorang Alter Champs Carbitan Gue sangat menerima Para EVOS fans Yang mau join Jadi Alter Champs Apalagi AE ini cukup Punya Nuansa EVOS Namanya aja Itu AE Alumni EVOS Alumni EVOS Punya Triomit Juara Dunia Trio CRT Krait Kerekatitas Dan semuanya Mantan EVOS Ya jadi Jadi daripada fans Kalian melihat Performa tim EVOS itu yang Bikin depresi Bikin tidak Nafsu makan Mending join Kesini Join ke Alter Ego Calon kuat Juara MPL Season 13 Kalau misalnya RRK melawan Alter Ego Ini akan menjadi Sebuah derby Kira-kira Menurut kalian Apa nama derby Yang cocok Coba kalian Komen di bawah Kalau di bola Derby ini Sebenarnya Kayak North London Derby Derby London Utara Antara Arsenal Melawan Tottenham Hotspur Mirip RRK itu Kayak Arsenal Yang selalu gagal Dalam turnamen Internasional Sedangkan King AE Seperti Tottenham Hotspur Yang selalu gagal Jadi juara lokal Waduh Astaga Ini mirip ya Tapi kalau bisa dibilang ya Cuma ya itulah ya Gue salut juga sih Sama Kingdom Kayak Nah mau gimana pun Kondisinya RRK ya Mungkin Ya jangan sampai RRK Emang yang Terus-terusan Di bawah Terus aja sih Itu yang mungkin Bakal Adalah Kingdom Yang mungkin Cabut juga ya Tapi Sampai detik ini Kayak Solidnya Luar biasa Oke Moskob Loh 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 Oh Pake Yang jay itunya tuh Harus sambil jalan Oh iya Sebenernya kemarin Gue udah baca komen sih Baca komen di Youtube gue Itu pake Yang emot itu Sambil jalan ya Baru keluar Oh keluar naganya Kayak gini Astaga Gue pikir tuh Biasanya kayak gitu Lagi diem di tempat Guys Ternyata sambil jalan ya Oke Paling itu Junti Impection Kali ini Thank you semuanya Yang udah ngetankin gue Dan ya buat kalian Hati-hati Di jalan yang lagi mudik ya Saya sehat-sahol juga Semoga bisa Happy-happy Berkumpul Bersama keluarga Di Idul Fitri So Paling itu aja Thank you semuanya udah nonton Sampai jumpa lagi Di next Impection See you Sub indo by broth3rmax